Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Luli Rahmat. Masih tentang seputar skematik pesawat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penometrik pada pesawat Airbus 330 seri 200 dan 300 yang menggunakan engine Tren 700. Tren 700 adalah engine keluaran Rolls-Royce. Jadi sekali lagi, video ini hanya untuk sarana diskusi. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar dengan mencantumkan referensinya. Agar diskusi kita bisa lebih bermanfaat dan ada landasannya. Jadi tidak diskusi kosong. Jadi ini tidak untuk menggurui, hanya untuk sharing dan hanya untuk training tidak bisa diajukan sebagai menyelesaikan masalah pada saat terjadi trouble. Kita mulai saja. Jadi si penometrik sistem pada Airbus 330 ini, udaranya itu digunakan untuk air conditioning yang kita bahas pada video sebelumnya, dan untuk juga wing anti-ice, untuk pressurize water tank, agar air di dalam tanki bisa mengalir ke atas, ke cabin, ke lavatory, ke galley, dan juga untuk pressurize reservoir hidrolik atau tanki hidrolik, agar si fluida, fluida cair yang ada di tanki hidrolik itu bisa mendapatkan positive flow atau bisa menekan agar tidak ada foam pada saat pesawat movement. Jadi si aliran ke pump-nya itu, baik elektrik motor pump ataupun engine driven pump, dia lebih maksimal. dan bisa juga dikatakan lebih awet untuk si pump-nya karena tidak ada bubble, tidak ada udara yang terperangkap di antara fluidanya. Jadi si sumber penometrik yang ada di pesawat 330 yaitu dari engine 1, engine 2, dan EPU. dan pada saat on ground, kita juga bisa mendapatkan 2 buah port HP ground unit. jadi kita sering dibilang GTC itu bisa dibuat starting engine apabila EPU-nya inop. Jadi kalau misalkan EPU-nya inop atau EPU-nya tidak bisa menghasilkan bleed, maka kita starting engine menggunakan HP ground unit. karena penometrik starter di trend 700 ini menggunakan penometrik starter. dari EPU itu komponennya hanya dua yaitu bleed fallup dan check fallup. Si bleed fallup open dia akan supply penometrik. ketika si check fallup sudah teraliri bleed, dia memastikan tidak ada ripest flow yang balik ke EPU. dan ketika bleed fallup close, si check fallup juga menahan penometrik yang ada di manifold agar tidak masuk ke EPU. terdapat juga cross bleed fallup ya. cross bleed fallup ini, dia fungsinya untuk memisahkan left manifold dan right manifold. Nah, left manifold di sini yaitu ada engine 1, HP ground unit, dan EPU. Sedangkan untuk left manifold itu engine 2. Jadi kalau misalkan kita, kita akan starting menggunakan HP ground unit, untuk engine 1 kita tidak usah membuka cross bleed. Tapi ketika kita ingin men-starting engine 2 menggunakan HP ground unit, kita harus membuka si cross bleed. Ini adalah penggunanya, ada wing anti-ice, ada PEC, PEC bay ventilation water tank, hidrolika servoil, PEC 2, wing anti-ice. Nah, bedanya dengan pesawat Boeing 737 next generation, Airbus 330 ini, engine anti-icenya, dia tidak mengambil dari sistem penometrik. jadi dia memiliki port sendiri, dia mengambil dari port kompresor sendiri, dia tidak memanfaatkan udara yang ada di sistem penometrik ini. Jadi meskipun kita, EPU-nya nyala, tapi engine-nya tidak nyala, engine anti-ice tidak bisa menyala. karena dia source-nya hanya dari engine. Berbeda dengan si Boeing next generation. Oke, ini ada pengenalan komponen, jadi si komponen-komponen bleed, atau komponen penometrik yang ada di Airbus 330, itu dimonitor oleh bleed monitoring komputer. dia letaknya ada di aircon bay, jadi kalau dari cockpit kita bisa ke bawah, atau dari kargo depan juga bisa ada pintu, atau dari depan nose landing gear, real well, itu juga ada pintu, di komputernya. Nama komputernya BNC ya, sering kita. Nah, ini contoh komponennya, ada cross-bleed valve, ada HP ground connection, itu posisinya dekat dengan RAM inlet yang sebelah kiri, RAM inlet pack ya, sebelah kiri, ada di belly fairing, kita tinggal buka door-nya, tinggal sudah connect, terus ada APU bleed valve, dia posisinya dekat dengan APU. Untuk APU check valve, itu posisinya lebih di dekat wheel well. Ya, jadi di sepanjang saluran-saluran penometrik ini, disediakan juga loop deteksi. Jadi, ketika ada kebocoran, itu bisa dideteksi oleh komputer, dan diindikasikan ke cockpit. Dan kita bisa melakukan troubleshoot, lebih mudah, dengan cara masuk ke MCDU, nanti dia muncul, suspectnya di area mana, jadi lebih diperinci. Ya, jadi pesawat ini sudah semakin canggih. Ya, ini garis yang putus-putus itu leak detection, digambarin ya. Nah, yang merah ini adalah saluran penometrik. Ini tapping udara dari engine, dia ada IP check valve. IP check valve, dia mengambil udara dari stack 8, stack 8 IP, dan ada HP valve, dia mengambil udara dari stack 6, si HP. Jadi, engine trend 700 ini, dia ada 3 shaft, atau 3 spool, dia ada low pressure, ada intermediate pressure, ada high pressure. Jadi, setelah ada IP, ada HP, ada pressure regulating valve. Ini yang ngatur output dari sistem penometrik. Jadi, dia si pressure-nya itu diatur, agar tidak over pressure. Ini komponen untuk cooling-nya, ada fan air valve ya, jadi dia si udara-nya selain dijaga si pressure-nya, dia juga dijaga temperaturnya, didinginkan dengan menggunakan udara dari fan air. Ini pre-cooler. Ya, ini ada upper pressure valve, dia backup ketika si pressure regulating valve, itu tidak bisa meregulate pressure. Di sini ada fan air valve control thermostat, dan bleed valve control selenoid. yang THC, itu adalah thermostat untuk mengatur si fan air valve. Sedangkan, si bleed valve control selenoid, THS, itu adalah sebuah thermostat juga, dia, tapi untuk mengatur si pressure regulating valve atau PRV. Ya, ini contoh leak detection-nya. dia sampai di beberapa area dipasang dua loop. Jadi ada dua sistem, ada loop A, loop B. Dia sebagai backup ya. Takutnya salah satu loop-nya fail, dia masih ada yang nge-backup. Nah, jadi ini dia bentuk loop-nya. Dia kalau misalkan terjadi panas di area tersebut, dia akan merubah si karakteristik dari si resistan. sehingga pada tegangan tertentu akan diindikasikan terjadi kebocoran. Dan ini pengaturannya ada di cockpit ya. Di panel 225 view. Jadi yang di panel 225 view itu ada engine bleed, FU bleed, dan engine bleed lagi dua. Yang tengah ini dia cross bleed valve. Dia ada auto, close, dan open. engine bleed valve ini dia bisa di off, bisa di on, dan ketika terjadi malfunction, dia fault legend-nya bakal nyara. Nah, si cross bleed ini dia bakal open ketika auto pada saat si FU sweet-nya di on. Jadi si FU sweet-nya di on. Terus si FU bleed valve-nya open. kemudian tidak terjadi leak di si panometic system. Baik di kiri ataupun di kanan. Jadi ketika salah satu manifold di kiri ataupun di kanan ada leak, si cross bleed ini akan close. Dia jangan sampai leak-nya itu mempengaruhi manifold yang sebelahnya. Dan otomatis si bleed system yang ada di manifold tersebut yang terjadi kebocoran akan inop. contoh manifold sebelah kanan terjadi kebocoran atau wing di sebelah kanan terjadi kebocoran di wing anti-ice. Otomatis engine bleed valve yang ada di engine 2 itu otomatis close dan cross bleed valve-nya close. Agar tidak terjadi kebocoran udara panas yang bisa membahayakan wiring ataupun structure pesawat. ini indikasinya di SD dia ada di APU pack dan bleed pack di e-cam dia ada presser-nya juga disitu ada IP HP jadi IP itu cek palepnya tidak digambarkan tapi yang berbentuk palep di atasnya itu adalah PRV jadi pada saat ini PRV dan HP bleed valve close yang masuk adalah APU dan cross bleed valve-nya open. Jadi di Airbus ini dia sistemnya priority ketika APU bleed valve open dan APU suite-nya di on si bleed valve atau PRV itu akan close meskipun engine-nya running normal jadi priority-nya APU dan si presser-nya pun dia di-tapping dari downstream pressure regulating valve jadi kita lihatnya yang dikotakin kuning aja yang di atas itu udah beda sistem itu sistem aircon itu ada di video sebelumnya kita masuk ke engine karena APU tadi itu sangat simple hanya APU bleed valve dan ada cek valve kita masuk ke engine pada saat low speed karena si AP stake 8 itu belum mencukupi untuk mensupply pressure pneumatic kita menggunakan udara dari HP stake 6 ya jadi HP stake 6 itu udaranya ada yang di-tapping untuk hidrolikus repuar engine satu only untuk backup jadi karena si takutnya sistem pneumatic fail tapi resep war harus tetap dapat pressure ice nah ini si high pressure pallet ini dia diatur oleh si EEC komennya EEC berkoordinasi dengan BMC melalui relay jadi kapan dia close kapan dia open tergantung BMC dan EEC jadi ketika si engine bleed push buttonnya di on dia akan open tapi ketika dia off atau fault karena ini gerbang logic or dia maka akan close atau ketika engine fire push buttonnya dirilis dia akan close juga jadi dia akan komen ke relay BMC juga ngasih ke relay kalau ada fault baru si relay komen ke EEC EEC yang komen selenoid agar si pallet close jadi dia electrical control pneumatic activated ini ada keterangan nama-namanya TS itu temperature sensor PR itu bleed regulate pressure transducer jadi ini ada PR ada PT bleed pressure regulate pressure transducer itu adalah nominal pressure yang didisplaykan di EECAM jadi tadi ada kotak ada berapa PSI itu ngambilnya dari bleed regulate pressure transducer jadi tekanan bleed yang udah diregulate oleh PRV ataupun downstream baik itu APU ataupun GTC atau high pressure ground connection nah cara berpindahnya dari HPC ke IPA atau ke IP8 itu menggunakan bleed transfer pressure transducer jadi si pressure transducer itu mendetect ketika si pressernya sudah cukup jadi sudah mulai bleed up dia akan mengkomen si high pressure valve agar lebih ke open agar lebih ke close position jadi posisi open nya dikurangin agar tidak over pressure semakin besar semakin besar ketika yang dari IP check valve itu tekanannya lebih besar dia otomatis meng override sehingga dia akan berpindah jadi pada saat high speed udara diambil dari IP stake 8 jadi si HP 6 atau HP 6 ini ketika high speed itu sudah tidak digunakan dan si high pressure valve ini close ketika udara menggunakan IP 8 yang mengatur adalah pressure regulating valve jadi ini ketika idle atau low speed nah ini sekarang ketika high speed ketika high speed udara menggunakan dari PRV jadi kalau misalkan sudah high speed ini si HPV si high pressure valve nya close tapi ini digambar masih open jadi kita close sumbernya sudah masuk yang modulate nanti si VRV VRV pun begitu demikian tapi beda dengan high pressure valve kalau high pressure valve itu yang komennya itu isi kalau misalkan VRV itu langsung dari si BMC jadi si BMC itu ngatur si VRV nya itu melalui si THS ya THS di sini ada keterangannya thermostat control selenoid jadi tergantung si posisi engine bleed switch kalau posisinya di off otomatis PRV akan close tapi posisi engine bleed switch nya di on maka dia akan memberikan komen di on ya tergantung si engine fire push button nya juga kalau release dia tetap bakal close ketika push button nya di on dia akan ngasih komen ke BMC dan dia juga langsung ngasih direct ke THS ini ke selenoid control nah si selenoid ini yang mengatur secara penometic PRV open jadi dia akan meng-close selenoid sehingga si PRV menggunakan udara penometic bisa menggerakkan palep ke open position dan dimonitor oleh suite dia ada FC FC itu ini ya apa fully close atau ketika dia suite nya tidak fully close berarti dia posisinya open atau bisa 1 per 4 bisa setengah ataupun 3 per 4 bisa full open tapi ketika dia full close si suite ini akan ngedetect full close dan memberi inputan ke BMC dan BMC akan didisplaykan di e-cam nah di e-cam ini posisi idle dimana si HP valve itu open dan PRV itu open dan pressernya 48 PSI jadi tadi ada HP valve yang diatur oleh IEC untuk open close nya IEC dapat command dari BMC dan suite melalui relay untuk PRV dia diatur secara penometrik menggunakan termostat selenoid si termostat selenoid ini bekerja berdasarkan BMC atau engine bleed push button atau engine fire push button tapi tetap ketika ada fault ketika ada over temperature atau over pressure si BMC akan command selenoid supaya release pressure penometrik yang menyebabkan CPRV close ini contoh operasinya contoh pengoperasiannya jadi pada saat idle kita masih menggunakan HP source jadi untuk grafik ke atas itu adalah pressure untuk grafik ke depan atau net trust itu adalah trust engine jadi ada minimal idle ada max continuous jadi semakin kanan ke kanan itu semakin ke depan itu dia pasalnya semakin tinggi jadi ini menggunakan HP stack 6 nah semakin trust ditambah pressure si aktualnya itu di HP stack 6 itu terus bertambah tetapi si HP valve dia mengregulate supaya si output pressure nya itu 40 PSI kita bisa lihat nominal setting high pressure valve itu 40 PSI jadi ketika dia udah mau menlebihi 40 PSI dia bakal dibatasi dengan cara ngemodulate ke close nah setelah si tekanan dari IP cukup disini dari grafik bisa dilihat setelah si IP cukup ketika si IP nya sudah 40 PSI si IP source ketika misalkan IP nya 41 dia langsung meng-override si HP stack 6 ya jadi disini itu sudah di-override jadi si HP valve nya close karena tekanannya udah cukup jadi setelah si HP valve nya memodulate 40 PSI terus si HP source nya sudah lebih dari 40 PSI dia langsung nge-override si source nya jadi kita langsung ada perpindahan source yang asalnya dari HP source ke IP source nah si IP source ini disetting oleh PRV supaya tidak lebih dari 50 PSI jadi ini posisinya HP valve close PRV open nah ketika task engine semakin bertambah semakin bertambah dia akan dimodulate tetap 50 PSI dengan cara si PRV nya itu modulate ke close jadi dia mungkin hanya 3 par 4 bukaannya yang penting si output nya si pressure regulate pressure transducer nya itu yang PR dia mendetect tidak lebih dari 50 PSI ya nah ketika ketika si PRV nya fault ketika si PRV nya fault atau si thermostat selenoid nya fault yang mengakibatkan tidak bisa menutup atau memodulate si pressure regulating valve di airbus 330 ini disediakan sistem backup yaitu over pressure valve dia secara muscle pressure jadi tidak ada kontrol dari cockpit secara muscle pressure apabila si pressure nya 75 PSI jadi ketika 60 ke atas mau ke 75 dia udah start ke close jadi 85 PSI itu dia udah full close jadi ketika 50 PSI disetting oleh si PRV lebih dari 50 si PRV dan high valve itu dikomen close oleh si BMC tapi ketika dikomen masih tidak close dan masih over pressure over pressure valve ini dia langsung close untuk mencegah terjadi over pressure yang mengakibatkan bisa rusaknya sistem lainnya ya jadi si over pressure valve ini secara maskele pressure dari downstream nya dia kalau misalkan over pressure dia langsung nutup ya maaf dari upstream kita buka lagi ya jadi yang ini sudah jadi dia disetting 50 60 itu sudah over pressure dan CPRV dan high valve atau HP valve sudah di komen close oleh BMC apabila tidak mau over pressure valve automatically close secara maskele pressure sekarang kita bahas temperatur nah si temperatur ini dia diatur oleh fan air valve jadi kita fokusnya ke fan air valve pre-cooler dan THC nah THC ini adalah termostat control itu yang fungsinya untuk mengatur buka tutupnya si fan air valve jadi ketika si udaranya terlalu panas atau si THC nya itu ngedetect panas maka si fan air valve akan more open untuk lebih meninginkan udara penometrik menggunakan fan air agar output dari pre-cooler itu lebih dingin ke user jadi tidak merusak dan disini ada catatannya over heat function ini dia bisa mencegah terjadinya over pressure lebih dari 60 psi temperatur di antara 270 derajat celsius dan 290 derajat celsius selama 15 second atau temperatur lebih dari 250 derajat celsius sampai 270 derajat celsius selama 55 second jadi ketika temperaturnya 257 itu diindikasi sudah mulai ember kita harus mulai hati-hati kita periksa apakah ada yang normal atau ada yang tidak normal jadi sekali lagi si thermostat control itu mengatur buka tutupnya fan air valve jadi semakin dia mendetect panas fan air valve akan semakin more open si thermostat selenoid yang mengatur si PRV untuk mengregulate pressure dan temperature juga ya terus 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 disini ada time sensor yang samping lagi dia masuk ke BMC yaitu yang didisplaykan di e-cam itu ada 200 derajat celsius itu yang time sensor yang 48 yang dari pressure transducer yang regulating atau yang sudah diregulate oleh PRV ya mungkin gitu aja secara singkat padatnya sistem panometrik yang ada di airbus A330 lebih khususnya di engine air system apabila ada yang mau dikoreksi atau ada yang mau ditambahkan bisa tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh